Halo teman-teman semua, baik lagi di KPN Official Seperti biasa kita selalu bahas Youtube Jadi agak berbeda, ini gue mau bahas tentang channel baru Jadi kan untuk kita membahas channel baru Ya akan lebih baiknya ada percontohannya gitu kan Untuk channel baru ya Jadi gue contohinnya ya pakai channel gue sendiri aja Yang baru gue buat, ini ada 312 subscriber dan 7 video gitu kan Mungkin kita bisa lihat perkembangan dari channel horror gue ini Yang ruang misteri, pasti yang gue lakuin gitu kan Jadi untuk mengetahuinya kita buka dulu dashboard Youtube studio ini Gitu ya Nah disini Apa ya disini tulisnya 50 jam waktu tonton Tapi sebenarnya nih kalau misalkan Di apa ya Di bagian Penghasilan ya Penghasilan kita kan ada ini nih Monetisasi Cuman emang Di monetisasi itu teman-teman bisa langsung Mengajukan bisa juga Nanti kalau ada capai ya Kalau itu emang pengajuan-pengajuan doang aja langsung Lihat disini 98 jam waktu tonton publik Ya kelihatan gak sih Si rara-raara begini 98 jam Jadi Kelebihannya channel horror ini Memang dia kan durasinya panjang-panjang teman-teman Jadi Bisa 20 menit, 30 menit, 40 menit Bahkan sejam gitu kan Jadinya Keunggulannya disitu daripada Konten-konten lainnya gitu Jadi kalau untuk jam tayang bisa dapat cepat gitu kan Walaupun ini cuma udah baru beberapa hari Itu kelebihannya memang dari konten Kemudian dari konten sendiri Apa sih yang gue bentuk gitu kan Yang gue bentuk bisa contoh ya Ini ada lumayan 600 view ya Dari Yang lain-lainnya Yang kecil disini Disini ada Tawasulan kisah misteri Kita lihat analistiknya Apa sih yang gue lakuin Jadi Disini teman-teman bisa Lihat disini ya Fitur jelajah 46% Penulisan youtube 27 Rekomendasi Apa ya kalau gak mau ngeblur ya Langsung direkam begini doang Rekomendasinya ada Jadi kalau teman-teman channel baru nih Baru bikin Itu otomatis rekomendasinya gak ada dulu Tapi kalau udah beberapa video Ini kan gue udah 7 video ya Rekomendasinya udah mulai muncul tuh Udah mulai dikenali sama youtube Kalau kita udah dikenali sama youtube Kita nih konten apa sih gitu kan Apakah konten masak Apakah konten apa nih Teman-teman bisa kejangkauan Yang udah 13 ribu penayangan Dan Teman-teman bisa lihat di sumber traffic Gitu kan Jadi disini ada fitur jelajah Penelusuran youtube Rekomendasi video Jadi memang Rekomendasi videonya ini Udah jalan gitu Penelusuran youtube Fitur jalan nih Apa namanya Poin-poin yang bagus gitu Jadi Di penelusuran youtube itu Yang gue lakuin itu Kalau misalnya upload video Gue utamain tuh SEO nya di Bener-bener dimaksimalin Yaitu Kata kunci Dan juga Deskusi videonya tuh Tag dan Hashtag nya itu harus ada gitu Kayak gimana tuh bang Tag atau hashtag nya Nanti gue kasih tau ya Terus Apalagi bang Jadi Konten yang menyerahkan video ini Jadi Kan Konten gue horror Jadi Pastiin Konten yang Apa ya Merekomendasikan video gue juga Konten-konten horror gitu Kayak gini nih Ipar kematian Jadi sekutu nih horror Ancaman Sekutu nih horror Ngeri Kejadian yang dialaminya Horror Cerita pegawai rumah sakit Nih horror Ternyata seorang Nih kisah mistik Nih horror semua Gitu Jadi memang gue Direkomendasiin ke Channel-channel yang Tepat gitu kan Seperti itu Terus Kayak gimana sih Untuk Apa namanya Ituan gue Apa namanya Kata kunci gue gitu Misalkan Ternyata Kalau Teman-teman udah lama Di youtube Tentunya Kalau channel baru Biar direkomendasikan Harus kata kunci Dimaksimalin gitu kan Jadi contohnya Kayak gini Kalau gue ya Gue Biasanya Kalau judul Gue taruh Di deskripsi Di Di baris awal Tentunya Terusnya gue disini Biasanya teman-teman Bisa kasih Halo atau gimana-gimana Gitu kan Pembukaan Tapi kalau gue Ini Langsung aja Misalkan teman-teman Kalau mau ngirimkan Cerita horror Bisa ke Instagram Gue Biasanya gue Kayak gitu Terus gue Nampilin sosial media Gue Terus ke ucapan juga Terima kasih Gitu kan Kemudian Yang gue lakuin Gue bener-bener Ngasih tag Kayak gini teman-teman Tag Itu banyak Tag Ini Tagnya ini juga Selain teman-teman Disini Tinggal Tambahin Untuk Judul yang baru Terus Disini teman-teman Gue Tricknya itu Gue juga Di tag ini Gue menyertakan Nama-nama Channel horror lainnya Yang sudah besar Kayak gitu Jadi Dikala Apa ya Orang-orang tuh Mencari channel besar Dengan mengetik namanya Itu Sekiranya Apa ya Masih ada kesempatan Untuk channel gue Yang baru ini Nyangkut gitu Di beranda mereka Kayak gitu Jadi makanya Disini Pembuktiannya Bahwasannya Di fitur Jelajah tadi Gue paling tinggi Kayak gitu Kayak gitu Dan pengusuran Youtube Kayak gitu Jadi Pembuktiannya seperti itu Itu yang gue lakuin Kalau gue buat channel baru ya Jadi Sesuai juga teman-teman Jadi STK disesuaiin juga Kayak cerita horror Ruang misteri Disini Gue ketiganya ini Gue kasih judul Atau apa ya Sesuai ininya Apa nama judulnya Disini ntar yang gue Ganti-ganti gitu Sesuai judulnya Jadi kalau cerita horror Ruang misteri ini Udah Terus kayak gitu Nah kalau teman-teman Gunain Bexon musiknya Memang Apa ya Yang memang Diharuskan pake Deskripsi ini Gue pake Teman-teman kayak gitu Dan gue Ngambilnya juga Gak sebarang Tapi dari channel Besar yang pake ini Ini juga Dan memang aman Kayak gitu Seperti itu Yang gue lakuin Terusnya disini juga Ini thumbnailnya Juga thumbnail Bisa dilakuin Awal atau belakangan Ya pasti teman-teman Kalau upload video Harus di private dulu Disini Tampilkan lebih banyaknya Tentu ya Kalau teman-teman Pake HP Juga sama aja Cuman memang Kalau di laptop Lebih Full sih Nah disini Ini juga ada tag Ini juga kuncinya Teman-teman Ini kunci Yang tadi di atas Cuman disini memang Terbatas ya Sampai 500 kata doang Jadi Disini gue kebanyakan Selain judul-judul Yang udah gue Kata kuncinya Yang bener-bener Gue udah pasti Gitu ya Terus gue yang terpenting Memang gue naruh Channel-channel besar Di dalamnya ini Gitu Itu yang Gue lakuin Jadi Untuk di channel ini Otomatis Yang gue cari adalah Yang diutamain Bukan sub Bukan jam tayang Bukan fuse Tentunya Kalau fuse Tentu mau Semuanya Tentu mau Tapi yang di nomor satuin Adalah Rekomendasi videonya Teman-teman Jadi Yang gue kejar itu Untuk di channel Awal ini adalah Gue pastiin dulu Rekomendasi Video gue itu Disebarkan Atau direkomendasikan Di channel-channel Horror juga Gitu Jadi Tidak Tidak keluar dari itu Gitu Makanya Itu yang gue lakuin Untuk channel Ruang Mister ini Ya segitu ya Sharing dari gue Semoga bermanfaat Teman-teman Bisa lakuin ini Yang masih Di bawah Seri bawah subscriber Ataupun yang udah Gitu kan Agar rekomendasinya Itu Bagus Gitu ya Jadi Direkomendasikan Sesuai Temanya Kalau mau Channel tema Kayak gini Teman-teman Gue Memang Bener-bener Tema Nih Gue Cari Yang penikmat Horror Gitu kan Kayak gitu Seperti itu Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh See you next video Teman-teman Tim Tema Tema Tema